Oke teman-teman Kali ini saya akan melakukan P2H Yaitu P2H adalah pemeriksaan pengecekan harian Itu dimana alat berat yang sebelum dioperasikan Tentu saja lagi baru di cek terlebih dahulu Nah ini cara mengecek olinya ya teman-teman Ini unit sani SKT90S Kita cek dulu olinya Olinya di bagian sini Nah oh ternyata masih bagus olinya Karena P2H itu sangat penting sekali ya teman-teman Nah oke Kita akan tutup lagi cupnya Ya secara nutupnya sangat mudah sekali Ini locknya tinggal diputar ke kanan dan Yang ini ke kanan yang sebelah kiri ke kiri Kita akan lanjut ke bagian kiri Nah disini kiri ada bot roda Cek juga Barangkali ada yang kendor ya teman-teman Karena ini mobil 24 jam Dioperasikan Jadi kalau kita lupa Ngecek Nanti ada kendala Nah ini bagian kolong depan Banyak sekali yang harus diperiksa Ada baut-baut Baut safety Baut transmisi Terus baut ding dong juga Harus di cek terlebih dahulu ya teman-teman Ini ada kingpin disini Oke disini semuanya aman Kita akan berlanjut ke bagian belakang Nah kita mas Kita wajib masuk ke kolong sini juga ya teman-teman Nah di kolong sini banyak sekali Komponen-komponen yang harus di cek ya Disini Ada host Hidrolik Ada power steering Takut ada yang Longgar bautnya Kita wajib mengecek dulu Nah disini juga nih Ada Baut transmisi Ada baut Saptisasis Dan Beralih kesini Barangkali Ada yang kendor juga Kopel Aman Baut ding dong yang belakang aman semua Rem semua Wajib kita cek sebelih dahulu Coba kalau kita gak di cek Ada kerusakan nanti Sepirnya yang Akan disalahkan Oke Semuanya disini sudah aman semua Ini safety sasis yang atas juga Baut-baut Itu Apa namanya Hidrolik Kita akan Ke bagian sini Ban belakang Oke Baut-bautnya Pastikan Semuanya Kencang ya Jangan sampai ada yang Kendor Ini juga Bautnya Disitu ada Safety spring Kita akan Kembali ke belakang Di belakang sini Ada baut ding dong Yang wajib kita cek Terlebih dahulu Semuanya Harus aman Oke Tinggal ding dong yang kanan ya Ding dong yang kanan Semuanya sudah oke juga Safety spring Semuanya sudah aman Kita akan kembali Ke bagian kanan Tuh kan Ada baut yang patah Satu Oke Selanjutnya Kita ke bagian Ban yang sini Semuanya sudah oke Kita akan lanjut Ke Bagian yang sini Tadi belum Safety sasis juga Disini Belum di cek Oke Semuanya sudah Kondusif ya Sudah aman Dan selanjutnya Kita akan Menyalakan Mobilnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya